Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Indonesia dan Turki terus kerjasama bantu Palestina. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan di sela-sela konferensi tingkat tinggi luar biasa organisasi kerjasama Islam. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat akan terus bekerjasama menyelesaikan masalah Gaza, terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, termasuk dalam memujudkan kemerdekaan Palestina. Selain itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa Oki harus bersatu dan berada di depan. Oki harus mendesak guncapan senjata segera dilakukan, menyuarakan dibulainya jeda kemanusiaan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan semua saluran untuk menyuarakan keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina, termasuk Sidang Majelis Umum PBB, Dewan Haasasi Manusia, dan Mahkamah Kejahatan Internasional. Kedua pemimpin juga menyebut bahwa Turki dan Indonesia aktif untuk terus mencoba berkontribusi pada penyelesaian masalah di Gaza. Demikian berita terkini terkait Indonesia dan Turki terus kerjasama bantu Palestina. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jokowi Update, saya Noris Tera, dan segenapkur yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.